Hai guys, saya Haji Pranata Saya Cecilia Saya Cindy Saya Paul Bia Perkenalkan kami dari kelompok satu Di sini kami akan memulai vlog Di museum dan istana Maimun Check it out guys So guys, jadi kita sudah sampai di objek Pertama yaitu Istana Maimun Oke guys, Markisu Mari kita masuk Hai guys, jadi saya bersama Kohari Jadi kali ini saya akan mau cari Kohari Pak, ada gak sih informasi yang Bapak dapat Setelah Bapak mengundungi istana ini? Oke, pertanyaan yang bagus Jadi, apa yang Bapak dapat di sini ya? Yang pertama itu Lebih ke ini ya Arsitektur bangunannya Saya mendapatkan bagaimana Apa namanya? Desain-desain yang bagus Kemudian ini umurnya 135 tahun Kemudian ada beberapa sultannya Di sini Kemudian kenapa namanya istana Maimun? Karena dulu istri dari sultan itu namanya adalah Maimun Ibu Maimun Maka namanya jadi istana Maimun Seperti itu Kemudian ada lagi seperti tombak Ternyata tombak itu dulu dipakai oleh prajurit Dan warnanya itu ada warna kuning dan warna hitam Nah, warna hitam itu biasanya Dia cuma satu Itu untuk pemimpinnya Kemudian yang kuning itu untuk para prajuritnya Kemudian ada singgah sana di sini Ini singgah sana ini merupakan tempat duduknya sultan Nah, ini dia bisa dilihat Jadi tidak boleh asal duduk ya Hanya sultan dan mesurinya yang boleh Ada gak sih upaya yang sudah Bapak lakukan Untuk menjaga kelestarian budaya yang ada di Sumatera Utara? Kalau kota yang seperti itu tentunya ada Boleh tahu apa itu? Nah, salah satunya adalah dengan Projek penguatan profil pelajar Pancasila Yang dengan tema kearifan lokal Nah, di sini kita mengajak para Siswa-siswi SMA Dr. Wahidin Untuk mengenal budaya asli yang ada di Sumatera Utara Khususnya di Kota Medan Nah, seperti itu Kemudian yang kedua saya lebih mempostingnya Untuk memperkenalkan kepada dunia maya Bahwasannya ini loh Kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara Jadi mereka juga bisa mengunjungi Situs budaya di Sumatera Utara Tidak perlu kata-kata lanjut part 2 So guys, jadi kita disini sudah ke objek wisata yang kedua Yaitu Museum Negeri Sumatera Utara Jadi, Marquisu Mari kita masuk Tidak Pak, ketemu lagi kita pak? Tunggu lagi Mau tanya lagi pak? Boleh kan pak? Silahkan boleh Pak, yang pertama itu berapa kali sih bapak ada pernah kesini? Jadi saya sudah ke Museum Negeri ini sudah sekitar 4 kali Wah Kira-kira informasi baru apa yang udah bapak dapatkan? Nah, jadi ada beberapa informasi ya Yang saya dapatkan disini mungkin lebih dari satu Dan mungkin banyak ya Boleh disebutkan salah satunya? Salah satunya adalah Seperti tadi ada di depan kita pertama kali ketemu Ada Apa nama ini? Peninggalan budaya yang pertama kali didatangkan di Sumatera Utara Yaitu Makara Dia bentuknya arca dari batu-batuan Seperti itu Itu salah satunya Kemudian juga ada Makam dari Geluhur orang Maka Nanti bisa ada disini Kita lihat Bila disana ya Dia bentuknya Kayak biasa kotak dari kayu Tapi yang disitu yang unik adalah Makam orang Nias Dia ada bentuk seperti kepala nabah Seperti itu Pak, menurut bapak Manfaat muslim ini bagi generasi muda itu ada gak sih? Nah, manfaatnya itu Berdasarkan pandangan bapak ya Pasti tentunya ada Kita mempelajari Tentang kebudayaan-kebudayaan zaman dahulu Ya untuk apa? Agar kita mencintai kebudayaan lokal Nah, di tengah gempuran kebudayaan luar Kita harus mempelajarinya Agar apa? Agar tidak hangus Dimakan waktu Kita harus mempelajarinya Seperti itu Bapak, disini kan ada silika gel Kira-kira fungsinya itu apa? Nah, ini silika gel Fungsinya itu untuk Menyerap air Nah, agar apa? Agar disini kondisinya tetap terjaga kering Tidak lembab Kalau lembab Dia bakal berjamur Dan berjamur itu akan merusak Peninggalan ini Seperti itu Itulah gunanya silika gel Oke Kak, kalau boleh tahu Ini fungsinya untuk apa? Ini asal-asal berfungsi untuk Sebagai tempat duduk untuk keraja Atau mempelai pria di upacara Atau sebagai permenikahan Ini untuk yang kepala satu Ada juga yang untuk wanitanya Ya, itu berupa berkepala tiga Itu digunakan untuk Untuk calon mempelai Wanita atau Ratu Kalau dari pembuatannya itu Dari apa? Ini terbuat dari Dari Kayu Jati Kan soalnya Kayu Jati kan dulu Paling kuat kan Oke Kak, makasih ya Saya disini bersama Abang penjaga museum Oke Bang Ini Bang Peti matinya ini Terbuat dari mana? Peti mati ini Terbuat dari Pohon angka Berasal dari Batak Oba Peti mati ini Bernama Peti mati abal-abal Terus ini Bang Peti matinya ini Dipakai untuk Orang raja-raja Atau Dulunya Peti mati ini Digunakan oleh Para bangsawan Oleh Orang-orang kaya yang Dahulu Saja Ini Bang Aku menanya Ini motifnya Dari mana ya Bang? Motifnya ini Motifnya Namanya Ukiran gorga Ukiran gorga ini Biasa Kes Batak Oba Oke Terima kasih ya Bang Oke Baiklah Disini saya Sedang bersama Sehuliman Ya Dengan Yang lain juga Sehuliman sedang berkunjung juga disini Nah Menurut Sehuliman Pengalaman apa yang Sehuliman dapat disini Saat pertama kali berkunjung kesini? Baik Terima kasih atas pertanyaannya Pada saat pertama kali berkunjung ke Museum Negeri Sumut ya Memang Pertama Pasti adalah rasa Pak Juk dan Kebahagiaan yang luar biasa Ya karena Benar-benar tidak menduga Ya bahwasannya Di Kota Medan ini Ya di Provinsi Sumut Utara Terasa terdapat Museum Negeri Sumut Yang benar-benar Menyuguhkan ya Dan bisa menampilkan Beragam peninggalan sejarah Kemudian juga Dari sini kita bisa Ini ya Melihat juga Bagaimana Akulturasi budaya itu Ya jadi Betul-betul sangat komplit sekali Sangat direkomendasikan sekali Untuk bisa berkunjung ke Museum Negeri Sumut Utara Pasti Ya disini kita akan memperoleh Banyak wawasan-wawasan yang baru Kita sebagai Warga Kota Medan Kita sebagai warga Provinsi Sumut Utara Kita sangat layak Untuk bisa berkunjung ke Museum Negeri Sumut Pasti Ya rasanya bahagia dan fun Disini Wow sangat rekomendasi ya teman-teman Baiklah Menurut Seluliman Bagaimana Tanggapan Sert Bagi Museum ini Bagi generasi muda kita Seperti Seumuran kita gitu Baik Ya terima kasih pertanyaannya Untuk para generasi muda Pada saat ini Yang kita sebut sebagai Generasi emas ya Ya sebagai Aji dan kawan-kawan Penting sekali ya Memang pada saat ini Mungkin generasi muda itu Agak Suka Hobi Dengan Ya budaya-budaya Yang bisa saya Budaya-budaya dari luar negeri Apakah Dari Korea Jepang Dan sebagainya Tapi penting sekali Sebenarnya bagi generasi muda Untuk bisa Melestarikan terlebih dahulu Yaitu Budaya lokal Yang berasal dari Indonesia Itulah kenapa Sangat penting sekali Generasi muda Bisa betul-betul Mengangkat ya Tema Karifan lokal Ya sehingga budaya-budaya Kekaya-kekaya potensi lokal Tetap Bisa dipertahankan Dan dideselirkan Kedepannya Jadi Tetap semangat Dan Mari kita bersama-sama Menjaga Karifan lokal Di Kota Medan Dan di Provinsi Sumatera Utara Terima kasih Ya terima kasih Suliman Atas wawancaranya Jadi itulah teman-teman Ini sangat rekomendasi Untuk teman-teman Untuk berkunjung disini Dan sangat bermanfaat Terima kasih So guys Jadi itu dia Vlog Study Tour kita kali ini See you in the next vlog